Assalamualaikum sahabat sehat dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan dokter gigiku Channel informasi seputar kesehatan gigi dan mulut anda Bagi sahabat sehat yang baru saja menemukan channel ini Semoga video-video dalam channel ini Bisa memberikan informasi kepada anda Seputar kesehatan gigi dan mulut yang sahabat sehat butuhkan Baik sahabat pada kesempatan ini Saya ingin membagikan sebuah kasus dan juga sharing Tentang apa ya Mengetahui macam-macam kelainan atau sakit gigi dan perawatannya Supaya nanti teman-teman juga bisa Bisa memprediksi bahwa Kelainan itu tidak semakin parah Dan bisa langsung dilakukan perawatan Jadi pada kasus ini Yaitu ada lubang yang cukup besar Cukup dalam gitu ya Tapi pada kasus ini giginya masih vital Jadi ada seorang pasien yang datang Dan mengelukkan giginya nyeri ketika kena dingin Atau kena stimuli tertentu Kemasukan makanan, dingin, asam, kayak gitu Terasa nyeri Tapi ketika stimuli itu dihilangkan Misalkan sudah dikumurin atau suhunya kembali normal Maka giginya tidak lagi nyeri Nah pada kasus ini Ini bisa langsung ditambal sahabat sehat Nah bisa langsung ditambal dan tidak bolak-balik Jadi nyeri gigi itu atau kelainan gigi itu Yang pertama ketika gigi sehat ya Gigi sehat Terjadi lubang Lubangnya itu masuk di email Nah di email ini biasanya tidak ada keluhan Masuk ke dentin Nah mulai terasa linu sedikit-sedikit gitu ya Dan masuk lebih dalam lagi Linunya banget, tajam Tapi nyerinya itu hanya ketika ada stimuli tertentu Misalkan lagi kena dingin Misalkan ya celeng, kayak gitu Terus kemudian ketika makan yang manis Kena coklat atau apa itu sakit Kemasukan makanan Nah artinya kena stimuli tertentu itu sakit Sakit banget Tapi ketika stimuli itu hilang Ya hilang dengan sendirinya gitu Atau dia biasanya tidak bertahan lama Nyerinya Tidak bertahan sampai Berhari-hari gitu nyerinya Nah pada kasus ini disebut pulpitis reversible Atau Radang pada pulpa Yang akan kembali normal Apabila stimuli nya dihilangkan Pada kasus ini harus Sahabat sehat harus segera datang ke dokter gigi Kenapa kok harus? Nah karena pada kasus ini Gigi itu masih bisa langsung ditambal Tidak lagi menunggu Harus perawatan bolak-balik Yang menghabiskan waktu dan biaya Jadi biayanya hanya penambalan saja Tapi kalau sahabat sehat Biarkan Akhirnya lewat Sampai kegejalanya itu Diam-diam saja sudah sakit Terutama waktu malam gitu ya Diam udah habis kerja Seharian sampai malam Waktunya istirahat itu cenut Cenut-cenut-cenut Padahal bisa kosok gigi gitu Nah pada kasus ini Sudah pulpitis irreversible Jadi radang pada pulpa yang irreversible Artinya ketika stimuli itu dihilangkan Nyerinya masih tetap bertahan Nah kalau pada kasus ini Perawatannya sudah pulpektomi Atau perawatan saluran akar Atau perawatan saraf gigi Jadi perawatannya sudah bisa berulang Padahal yang harusnya tadi Bisa sekali Sekarang bisa menjadi Tiga kali Dua sampai tiga kali Harus di anestesi Atau di bius dulu Kalau gak di bius Ya harus dimatikan saraf giginya Dan dengan demikian Berarti masa perawatannya Menjadi bertambah Kalau dengan bius bisa saat itu juga Tapi kan harus disuntik Terus kemudian Kontrol Biasanya jadi kurang lebih Dua sampai tiga kali lah Baru selesai Biayanya yang misalkan Tambal itu 500 ribu Tapi kalau sudah Kena perawatan saraf gigi Bisa menjadi Satu setengah juta Padahal nyerinya Tambah Waktu kunjungnya tambah Terus kemudian biayanya Semakin meningkat Jadi Ayo Anda atau sahabat sehat Pasti kok ke dokter gigi Nah sekarang kita harus cerdas Ke dokter giginya kapan Sebaiknya ya di depan saja Lebih baik lagi itu Belum ada keluhan Lubang sedikit-sedikit Ditambal Itu akan Murah Terus kemudian Juga gak perlu Waktu yang Berulang Karena dengan seperti itu Gigi itu Salah Satu-satunya jaringan keras Yang tidak bisa sembuh sendiri Jadi kalau sudah ada Defect disana Atau ada kerusakan Maka Kerusakan itu Akan berlanjut Meskipun Anda Gosok gigi Sehari Tiga kali Empat kali Lima kali Karena sekali Dia ada defect Maka Area situ Tidak akan bisa terbersihkan Dengan kontrol Plak yang kita lakukan Maka dari itu Ayo Kontrol rutin ke dokter gigi Jangan sampai Lubangnya menjadi besar Dan harus Atau membutuhkan Investasi besar Untuk melakukan perawatannya Demikian sahabat sehat Yang bisa saya sampaikan Semoga informasi ini Bermanfaat Apabila ada pertanyaan Silahkan melalui Whatsapp Atau melalui komen Nomor Whatsapp saya Saya sertakan Di akhir video ini Dan juga pada deskripsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton